Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tinggal menghitung hari. Mencegah efek domino infeksi COVID-19 di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indra Girihilir keluarkan panduan berhari raya di tengah pandemi. Bupati Inhil H.M. Wardan, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memimpin langsung rapat bersama dengan sejumlah unsur Forkopimda, OPD, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indra Girihilir. Sejumlah poin pun berhasil disepakati oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Indra Girihilir, mulai dari meniadakan pelaksanaan pawai takbir dan open house Idul Fitri, hingga meniadakan pelaksanaan sholat id di lapangan gajah Mada Tembilahan. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak melarang pelaksanaan sholat id di masjid dan musola yang dikelola masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, yang ditetapkan seperti membawa peralatan sholat pribadi, menggunakan masker, menjaga jarak saat peribadatan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan, masjid melaksanakan kegiatan hidup kesehatan, tapi yang berdombangnya adalah tepat menjaga daerah, yang disesuaikan dengan apa yang kita buat di dalam surat kegiatan hidup kita ini. Ketika tadi, Pak Cama juga akan menugaskan, yang tadi ada di masjid kecamatan, atau mesjid yang ada di keluarga, sebetulnya silakan saja. Penerapan protokol yang ketat saat perayaan Idul Fitri diharapkan, mampu menekan peningkatan infeksi COVID-19 di Kabupaten Indra Giri Hilir. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.